Selamat datang ke Krista Exhibitions Virtual Expo eSpoot. Hari ini kita ada senior sekali nih, luar biasa. Kita akan belajar banyak hari ini, supaya yang di luar negeri, waktu menonton kita juga bisa mengerti. Oke, kita akan berbicara dalam dua bahasa, campur-campur. Jadi, hari ini kita akan membuat ikan perpes. Jadi ikannya adalah ikan baramuni. Baramuni. Baramuni, steamed spiced fish in banana leaf. Dan satunya lagi adalah okor ayam. Braised chicken with spiced coconut cream. Sudah siap kas kita semua. Ibu-ibu, ayo ambil satu tanya. Kita siap. Ayo, we are ready now. Nah, ini kita cerita sekarang, ini zaman pandemi. Jadi banyak ibu-ibu harus masak di rumah. Saya selalu katakan kita memerlukan home cooking. Udah harus, ibu-ibu sekarang dalam kesempatan ini harus meng-create home cooking. Dimana nanti supaya anaknya bilang masakan mamanya hebat. Dan untuk konteks ini, saya mengusulkan satu konsep yaitu satu bumbu aneka masakan. Satu bumbu aneka masakan. Jadi ibu-ibu itu sudah tidak perlu untuk home cooking ini supaya semuanya itu fleksibel. Punya bumbu sudah. Oke. Dalam hal ini, saya siapkan tiga bumbu dasar yaitu merah, kuning, dan putih. Sekarang kita memasak dengan warna. Kita memasak dengan warna. Jadi, sebetulnya, ini akan menjadi kombinasi yang baik untuk home cooking. Dengan tiga warna spice paste, kita bisa membuat banyak warna Indonesia. Home cooking. Ini red color ini. Red color. Terdiri dari? KB. Bung merah. Bung merah. Bung putih. Boleh ditambahkan kemiri. Kemiri. Ini satu. Jadi bahannya itu yang simple-simple ya. Di rumah itu pasti ada. Ya, semua ada di sini. Ya, you will have it at home. Ini adalah chili, shallot, garlic. Kemiri juga ada sedikit ya tadi ya. Ya. Ini adalah turmeric, shallot, garlic, candle nut, kemiri ya. Coriander. Ini kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Jadi yellow color ya. Ini white color, kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar. For white color, it's a candle nut, shallot, garlic, and coriander. Ya. Jadi everything you blend, and you saute nicely. Oh, iya disaute ya? You saute line with the oil. Oke. Jadi bisa simpen lebih lama? No, you can keep it long time. Oke. Jadi ibu-ibu nggak perlu ribet tiap kali masak buka buku resep. Jadi dengan anak ini kita punya fantasi untuk masak. So basically, we cook with colors. Cook with colors. Red, yellow, and white color. Let's start with this. Easy. Composition untuk pepes ikan. Satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Pepes ikan ya? Satunya apa ini maksudnya? Satu sendok. Oh, satu sendok. Ya, ini. Dari perbandingannya, one, one, one. Oke, one, one, one. Kalau bikin banyak, kalau bikin banyak, seratus, seratus, seratus. Gitu. Jadi two spoons of red paste, two spoons of yellow paste, and two spoons of white paste. Yes. Composition, one, one, one. One, one, one. Oke. You add little sugar, some sugar. Ya. Ini kira-kira untuk berapa banyak ikannya. Ini. For the fish. One of these 75 grams. 75 grams. Ya. So. We can do. Let's see. We can see, ya. So home cooking, you don't have to keep measuring. Ya. Just, you play with this. Temu bumbu the better, kali. Let's put this. Lebih banyak bumbu lebih enak ya, pastinya ya. 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 That's enough. Enough. So if you this, you use one, this is half tablespoon. Half tablespoon. That's why I use two tablespoon. Okay. Two, two of this half tablespoon. Two half tablespoon, one tablespoon. Yeah. One tablespoon. Four. How many pieces? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Eight kali 75 grams. Yeah. About 600 grams. 600 grams, ya. Very easy. Okay. Green tomato. Green tomato. Green tomato. Tomato yang belum matang, ya. Ya. Very green. So. Segar sekali. Ya. So we cut, we slice this green tomato, to get the sour, sour taste. Segar-segarnya. Untuk, kan sekarang semua kita kalau mau makan-makan, kan ada kalau, supaya enak itu ada rasa-rasa asem, asim, sedikit manis dan pedas. Oh ya. Oh, tadi cabainya itu cabai merah besar gitu ya? Ya. Kalau mau pedas, boleh aja. Boleh aja. Jadi kita tambahin cabai rawit gitu ya? Ini. Ya. One. One piece. One piece. Give. A few of this. And some of this, uh. Basil. Basil. Indonesian basil. To get the aroma. Aroma. Kemangi. Ya. Okay, lihat nih. Digulung nih. Roll nicely. Digulung. Hmm. 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 And you do. Pins with this. Sama toothpick. Yeah. Don't use staplers. Don't use staplers. Bahaya staplers. Nampun kemakan nanti. Dan ada airnya juga. Ya. Okay. So, uh. Kulunya dipotong. Dikat like this. So, this is, this is one portion. One portion. Right? Kalau untuk orang lapar, bisa berapa nih? Ya, terserah. Ini kan untuk, supaya nikmat. Yes. Mau tambah lagi. Tambah. Ya. Nah, ini bumbu. Ya. Pasiin tomat. Kemangi. 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 Jadi ini membuat semua sangat aromatik. Bau kemangi ya. Ini kita kukus. Nantinya paling 10 menit. 10 menit kukusnya ya. Atau ada dua macam. Kita bisa 10 menit. Bisa kurang. Nanti bisa dipanggang. Kalau sudah dikukus. Oke. Kukus. Separuh dari waktunya. Setelah kita panggang. Ya. Bisa lebih wangi ya? Kalau dipanggang. Ya, panggang. Berarti. Eh. Berarti. You get additional flavor. From. The roasted. Ya. Banana leaf. Ya. Ini. Oke. Di cooking with colors. Very easy. Very easy. Now. Kita masukkan ke. Kita masukkan ke. Ini. Ini TK. Steam. Steam oven. TK. Steamer. Steam oven. Duh bukan. Steamer ya. Steamer. TK. Steamer ya. Kita pasang timer. 80 degree. 80 degree. 10 menit. 10 menit. Jadi kamera bisa dideketin. Lihat. Ini adalah steamer nya. Ya. Kita pasang. 80 degree. Dalam 80 derajat. Cuma 9 menit. Maksimum 10 menit. Maksimum 10 menit. Ya. Jadi. Hebat sekali ya. Hebat sekali. Hebat sekali. Jadi kita simpan. Simpan. Pace-pace seperti itu. Artinya cooking kita bisa lebih cepat. Bisa lebih. Cepat banget. Ini kan selalu ditaruh di kulkas. Ya. Perlu apa-apa. Perlu nasi goreng. Tinggal yang merah. Perlu nasi goreng kuning pakai ini. Ya. Mau bikin mie jawa pakai ini. Tambah ebi. Iya. Semuanya. Jadi tinggal disimpan di toples-toples warnanya. Kita selalu simpan di lemari dingin. Iya. Lemari yas. Kita tunggu. Keluar dari steamer. Kita akan lanjut lagi nih. Sekarang. Oke. Pepes kita lagi di steam. Sebentar lagi jadi. Oke. Jadi sementara ini kita akan persiapkan untuk membuat opor ayam. Opor ayam adalah braised chicken with spiced coconut cream. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Ini kita kasih sedikit minyak. Minyak. Oke. Ya. And then. Turn on this. Not too hot. Jangan terlalu panas ya. Not too hot. Not too hot. Jangan sampai ke burn gitu ya. Ya. Oke. Ya. And we add some. Of the coriander. Coriander. Powder. Coriander. Jadi ini bubuk ketumbar ya. Ya. Ketumbar. Untuk pukul sedikit. Biar disangrai bentar. Agar harum. Ya. So coriander powder. Ya. We need to. Roast sedikit. With oil. Roast sedikit. To get the aroma ya. Ya. Ini versi opor ayam yang sangat gampang Bumbunya cuma bumbu putih Bumbu kuning Salam Lengkuas, keprek Serai Dan daun jeruk Salam, bahasa Inggris Indonesian bay leaf Galanggal Lemongrass Kafir lime leaf Ini adalah aromatik herbs Aromatik herbs Ini adalah spice paste Yang isinya tadi adalah Kemiri Candelnut Candelnut Shalot Garlic Also some coriander Okay One tablespoon One tablespoon Depends You want more yellow You have more Now I put one Half tablespoon Of this Okay If you want a little bit red You can do a little bit red Okay You play with color I love color Color cantik sekali Nah Ini mulai ya Aromanya ya Yeah Yeah We stir-fry A little bit Ito mis Ntar Yeah Stir-fry Kemudian kita masukkan bay leaf, lemongrass Lemongrass, yang sudah dikeprek, keprek itu artinya gimana? Bruise, bruise, bruise dikeprek You bruise it, oke Dan ini lemon Lemon, leaf Ya In Indonesia, it's called keprek Keprek means you keprek, you know So in English, it sounds much better, it's like bruised When you hit someone, you can bruise Ya, ya, it's bruised You hit someone, it's bruised So you keprek someone Loh bukan? Keprek someone Now you add water You also can easily put some chicken stock Chicken stock, oke This is water Water Atau air, bisa dikaldu ayam dari tulang-tulang Ya Hmm Air secukupnya ya Mau kental, mau encer, terus garung selera It's up to you want to stick, you want to light So you can do whatever you want Ya 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 Si Kalau kunit 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 dikasih sedikit cabai merah Warna kuningnya tuh langsung bisa lebih naik Jadi bagus warnanya Ya Light orange Strong orange color Light orange Ini kita Simmer dulu Simmer Simmer Dipanasin Ya Agar semua Rasa-rasa ini masuk ke dalam kaldu Oke Ini kita coba Setelah itu Asin apa itu Sudah cukup apa belum Ini kita Kita coba sedikit Aku mau tambah sedikit gula Sedikit lada Sedikit lada Sedikit lada Little pepper Iya Oke Jadi ibu-ibu jangan lupa ya Simpan paste-paste ini di rumah Tiga warna sudah cukup Bisa bikin macem-macem Bisa, nanti bisa macam-macem Lebih banyak lagi Ada warna hijau juga Bumbu rendang pun bisa buat macam-macem masakan Gitu Iya Jadi banyak warnanya dong Iya Iya Seru nih Jadi om hari Nanti satu hari perlu masak yang Kalornya banyak Iya Ini saya Sebelum saya kasih ikan Ayam Boleh dipanasin dulu Agak mendidih Sampai mendidih Supaya rasa-rasa ini Masuk ke dalam kuah Iya Sampai mendidih Sampai mendidih Iya Ini sudah mulai mendidih Wow Coba ini Saya mau coba sedikit Ini belum dikasih Ayam Iya Lebih burih lagi nanti ya dengan ayam Sekarang Apinya kita kecilkan Dan Oke Kita masukkan ayam Ini kalau sudah masuk ayam Rasanya beda lagi gitu Iya Dan kalau masak ayam itu sebaiknya Jangan terlalu panas Apinya? Iya Kalau sedang Karena kenapa? Kalau dia terlalu panas Iya Dia akan shrink Oke Jika kamu simer The chicken Is Too hot The fire is too high The meat will shrink It will shrink So it push out All the collagen Oke Into the stock So medium heat aja ya Ya Just add a little more water Add a little more water Gampang sekali kan ibu-ibu It's so simple ya You can make it at home Tinggal siapkan bumbu-bumbunya Now at this stage you can also taste again How the taste develop Jadi tiap kali masak itu Setiap proses Kita icip gitu Supaya kita tahu Oh ini rasanya Seperti ini Iya Jadi api gak boleh kenceng-kenceng Jadi kalau apinya gak kenceng Ayam itu membal Oh iya Teksturnya Nanti terakhir baru kita kasih Krim Krim Alternatif Ini bukan santan Tapi pengganti santan yang seratnya tinggi gitu Jadi kalau bukan bentuk seperti ini Bisa bentuk yang cair ya Kalau cair pakai santan Iya pakai santan Tapi kalau pakai ini Dia lebih gampang tahan Lebih lama Lebih lama Tidak fermentasi Tapi ini isinya juga coconut ya Bukan Oh bukan Ini coconut Bukan Ini pengganti Pengganti Ya Oke Jadi ini aku ganti Namanya apa ini Fiber cream Fiber cream Ya Oke Jadi kalau tidak ada fiber cream di rumah Bisa ganti santan Ya Kalau santan mesti mendadak harus beli Kalau ini Dalam bentuk creamer Jadi dia Bisa Segala waktu Mau dipakai Tinggal dikeluarkan dari lemari Artinya untuk segala jenis ayam juga cara masaknya juga sama ya Semua Tidak boleh apinya terlalu kencang Semua Semua kalau masak itu sebaiknya apinya tidak terlalu kencang Oke 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 Coba 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 lagi Oke 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 Lebih tasty ya Wow Luar biasa Luar biasa Ini tadi kita sudah 10 menit ya Iya Jadi Barang di kita sudah siap Ini tinggal siap Tadi katanya ada yang mau dipanggang juga Ya Ini Oke Kita pindah di sini dulu Oh Ini ya Sini ya Iya Ini Ini Kita Oh enggak Tapi tidak Ya oke Sip Ini boleh agak panas Ya Karena panggangnya hanya Tidak perlu Tidak perlu terlalu lama Ya Supaya lebih wangi gitu ya Supaya lebih wangi Kalau matang sih sudah matang ya Ya It's good Ya it's good Kalau Kalau masak Mengukus Ikan seperti ini Kita harus bereksperimen ukurannya berapa Timingnya beda Oke Dan ini kan 75 gram Perkiraan saya 7 sampai 10 menit Ya Ini Kita panggang sampai daunnya Sebagian gosong Kalau di ruangan terbuka boleh di atas areng Tapi yang tidak bara Yang tidak bara ya Ya You always roast this The banana To get the additional aroma Sampai kering ya daunnya ya nanti ya No No just enough to burn the leaf No just enough to burn the leaf Okay Just enough to burn the leaf Okay Nah Kalau selain pakai banana leaf Ada leaf lain yang kita bisa pakai? Agak susah ya We don't have enough Big leaf Daunnya Enggak ada yang besar Oh oke Yang lebar-lebar ya Yang lebar salah satu itu adalah Daun Apa itu Daun kayu jati Tapi itu jarang dipakai Dibuat bungkus tempe Apa itu ya Atau nasi Atau nasi Nasi jamlang Di Di Cirebon itu Asalnya kan dibungkus sama daun jati Ini menambah aroma Jadi lebih wangi Ini Ya Jadi selain ikan Kita bisa bikin apa saja nih Macam-macam ya Oh bisa cumi Cumi Bisa udang Udang Bisa tongkol Ya Macam-macam Macam-macam Itu bisa dipakai Bisa dipakai Bisa pakai macam-macam Ya Ayam juga bisa ya Oh bisa Nah tuh cantik sekali tuh Jadi garis-garisnya Kelihatan nih Ya Ini Apa itu Setelah itu baru kita Sajikan Ya Jadi ini adalah Cooking with colors Ya Satu bumbu aneka masakan Satu bumbu aneka masakan Satu bumbu aneka masakan Masuk akal nggak untuk Christine sebagai ibu rumah tangga Sebelumnya Nggak Nggak pernah kebayang kan Jadi saya nggak kepikir Kok bisa satu Bumbu untuk aneka masakan itu seperti apa Wah Ini buktikan sekarang Hahaha Iya Siap Sudah disaji nih Ya Nah Ini Ini kita coba nih Wah Ini sangat enak Sudah ada masanya Ini 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 Moist 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 Oh iya Ambil大 Wow Wow Masakan nigga Wow 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 Canto masakan theatre Hai cobain Hai Mari kita coba Hai 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 nah nasinya nasi panas Hai nasi panas hai hai Ini nasi. Tidak. Kita butuh nasi. Kita butuh nasi. Minyak-minyak sama nasi. Tak, tak. Oke. Terima kasih. Jadi, kita masukkan ini di potong. Oke. Opor. Ada ikan. Ada opor ayam. Tinggal nasi panas. Nah, kita... Kita keluar-keluarkan ini. Oke, langkuasnya ya sama. Serai. Kita keluarkan. Daun salam. Kita keluarkan. Ada satu lagi di sini. Coba ini. Sudah. Iya. Bawang goreng. Ini namanya fried shallots ya. Fried shallots. Ya. Warna yang bagus. Iya. Ini luar biasa nih. Okor. Dan... Steamed fish... with... Spice. Banyak sekali. Sekarang lagi, satu lagi makanan khusus. Yeay. Satu lagi. Yaudu beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih, Yaudu. Satu lagi. Jangan kemana-mana. Satu lagi. Jangan kemana-mana. Siapin nasi. ya sekarang apa nih Om apa ini ini all-time favorite satay nggak ada yang suka nggak suka sate semua tapi memang begini kalau kita beli sate di pasar pilih lulur dalam lulur dalam ya terus dibungkus sama cling wrap taruh di chiller dulu 10 hari dilayukan dilayukan you just have to eat your tenderloin tapi ini kita juga pakai atau bagian pindah sapi adalah short rib dari iga sini dari prime B ini berlemak ini hanya jadi kita the same cooking with color this time use white paste ini bubuk-bubu apa itu bumbu putih 1 2 3 4 5 ya 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 tambah ketumbar-ketumbar ya coriander powder sama sama sedikit South South okay and palm sugar so you have musti ada rasa manisnya you taste the sweetness jadi campur sambantur semua you can also simmer you can boil the make a syrup jadi ini ini palm sugar kita lumatkan ya dalam sini tuh sehenti kita kasih apa as air asem ini ini air asem tuh inggrisnya apa ya air asem tamarin tamarin jadi tamarinnya dikasih ayam sedikit di kecok-kecok begitu kecok-kecok apalagi mix to mix it sampai jusnya keluar tamarin jus ini ada palm sugar palm sugar you add some tamarin jus tamarin jus jadi tadi kita baru put the white color ya just the white color and a little of red color a little red color 1 1 1 1 1 banding lima ini kurang manis jadi ibu-ibu perlu ngerti tentang aging juga dong ya Om ya 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 lebih legit lagi tuh sate-sate nya ya karena daging sapi itu harus dilayukan harus dilayukan jadi caranya beli dari pasar bawa pulang dibersihkan dulu nggak usah nggak usah ya dilap aja dilap aja terus dibungkus sama cling wrap cling wrap taruh di bawah ya bukan di freezer ya di bawah chiller biasa ya 10 hari artinya kalau pestanya tanggal 12 kita bikinnya tanggal 2 belinya beli sapinya tanggal 2 setelah cling wrap setelah 10 hari baru dipotong-potong gitu ya 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 baru potong-potong baru potong-potong seperti ini dia akan lebih tender siapa nggak suka sate waduh nah ini mix it kita campur di sini ya dimix mix all with the spice paste sampai rata ini bisa dibiarkan ya aku kasih sedikit kecap hanya untuk warna aja oh kecap manis ya ya kecap manis sedikit ya jadi lebih mantap kecap manis nggak perlu banyak kamu nanti akan cocok dengan kecap manis juga oke ini kecap manis-manis bikin sate bikin sate jadi selain beef bisa matem-matem juga ya ini ya yang penting cooking with colors ingat satu bumbu aneka masakan jangan lupa ya simpen itu di dalam kulkas aneka aneka bumbu seperti itu oke ya ya terus kita taruh di taruh di sini sini dulu oke taruh di sini kita ini selalu bicara ya kita tusuk satu sate ini kira-kira berapa menit how many minutes makannya 2 detik makannya 2 detik tidak ada perasaan yang makan iya makannya cepat ini seperti itu nanti jadi kalau daging daging lokal kita aging jadi lebih empuk sekali seperti daging impor lebih empuk lebih empuk dari daging impor hanya daging lokal tidak banyak lemak ini kita sudah tusuk-tusuk sudah dimarin wow sekarang siap ini kan ini kan kita cuma 2 orang yang mau makan jadi kita tusuk sedikit aja dulu yang lain dibungkus dimasukkan chiller chiller bisa tahan lagi ya kapan lagi bisa tahan lagi kita ini nah ini ini kalau cara masak kalau di rumah tanpa areng tanpa areng seperti ini dengan misalnya teflon sirkulon ini yang non-stick kita siapin juga ini nanti kita mau bakar sih supaya ada gosong-gosong yang wangi gitu supaya wangi seperti digosong-gosong kalau sate terus sambalnya kecap bang merah cabai sama tomat nanti kasih ini oh iya jeruk biar seger biar seger ya wow ya terus tadi wajarnya kita sudah kasih sedikit minyak ya kita taruh siap nih wow di close up ya close up iya ini tergantung maunya tengah latang atau matang gitu kalau daging daging yang bagus seperti ini medium medium iya wow wangisakali di sini ya wow wangisakali wangisakali ini hmm Coba ada wangi Dan kita gak ada di itu Gak dipakai areng ya Jadi ini cara hatu cala Alat ini juga banyak Bisa dibeli di online Luar biasa wanginya nih Seperti yang saya bilang tadi Kita tusuknya berapa lama Orang mau makan hot Masanya lebih cepat Daripada kita nosuknya Nah Silahkan dicoba di rumah ya Ini gampang sekali Ancal jangan diberikan kepada anak-anak Untuk bermain ya Oke Simpan saja Ingat ini adalah Cooking with colors Satu bumbu aneka masakan Wow Ya Luar biasa Praktis kan Praktis sekali Nah coba lihat ini Tinggal Kita pulih Coba 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 nih Yo Kita pulih sendok kecil Buat Kenapa Oke Maaf ya Kalau saya sendiri yang makan disini Terus banyak yang ini 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 coba Banyak yang iri hati Ini loh Ini kecapnya Balik lagi Balik Balik Ya Wow Tanda saya Tisu Kita cheers dulu dong Cheers Cheers Terima kasih Om Kita makan bersama Amin Ya Oke deh Coba di rumah Pasti enak Gimana tadi kita tagline nya Cooking with Colors Colors Satu bumbu untuk Aneka masakan Yeay Juicy Juicy banget Juicy Kayaknya harus dikat deh Soalnya gak enak Ini dilihatin Thank you everybody Yuk beri tagbox tangan yang luar biasa Untuk Om William Dan Sampai jumpa lagi TK Ya Yeay Bye Ya para pengunjung Terima kasih ya Kita sudah tadi Menyaksikan Om William Dengan luar biasa Membuat sate Membuat Ikan pepes Steamfish Sama Opor ayam Untuk Pertanyaan-pertanyaan Tolong masukkan pertanyaan Di live chat Di live chat tuh Di bawah tuh ada link Ada live chatnya Silahkan masukkan pertanyaan-pertanyaan Di live chat Maka nanti akan dijawab Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Sudah mengunjungi Virtual Expo Is food Sampai jumpa Bye Sampai jumpa 支